Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar saudara-saudara semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel Kibagus Wijaya ini Pada kesempatan kali ini saya ingin mengisahkan Menceritakan kepada teman-teman semuanya Tentang adanya batu mustika yang memiliki manfaat unik di dalamnya Yaitu manfaat batu mustika ini Mampu membuat stimulasi peradaran darah tubuh kita Menjadi lancar Kemudian yang terjadi apa? Orang yang memakai ini tambah kuat Kuat dalam artian kuat di atas ranjang Nah ini ada kisah unik Dimana batu mustika ini Pernah digunakan oleh beberapa murid saya yang ingin mencobanya Begitu ya Jadi kisahnya seperti ini Masalah Kita sadar bahwa saya pun juga menyadari Untuk Anda, kita, ataupun saya Yang memiliki rumah tangga yang sudah menjalin hubungan rumah tangga Tentunya tidak akan bisa lepas dari Permasalahan di dalam rumah tangga Ada masalah kecil, ada perselisihan, ada nesu-nesuan, ada marah-marahan Itu adalah bumbu di dalam rumah tangga Nah hal yang terjadi di murid saya ini Itu sudah sangat parah Sudah hampir diambang perpisahan, perceraian Karena apa? Biasanya, bukan murid saya ya Biasanya orang yang pisah itu karena apa? Karena selingkuh Karena tidak dirafkahi Karena kasar dan lain sebagainya Nah yang terjadi dalam murid saya ini Pisah gara-gara apa? Gara-gara si laki-lakinya kurang kuat saat diranjang Mungkin teman-teman semuanya disini senyum Kok ada seperti itu? Iya memang ada Ada yang demikian Di beberapa channel saya yang menjelaskan mengenai hubungan asmara di atas ranjang Saya ada channel lainnya Juga sering saya mengatakan bahwa Awal mula Suatu persi perpisahan Pasti didasari oleh kesalahan yang kecil Suatu hal yang kecil Nah sama seperti murid saya ini Masalahnya di atas ranjang ternyata Ya ternyata di atas ranjang Beberapa bulan yang lalu Kalau tidak salah Tiga bulan atau empat bulan Begitu ada Murid saya yang datang Telepon kepada saya Ki Saya mau pisahan sama istri saya Kini gimana caranya Tidak bisa lagi Ya Saya tanya kenapa kamu kok bisa-bisa Istrimu minta apa Tidak minta apa-apa Ki Karena kecewa dengan saya Kecewa Kecewa karena kamu selingkuh Ternyata tidak Karena rezekimu kurang mas Tidak katanya Karena apa? Karena tadi di atas ranjang Dia menceritakan kepada saya Lengkap ceritanya Gini Logi Saat saya Berhubungan Badan dengan istri saya Ya Ya saya itu Biasanya ya langsung Main Ya kan Langsung main Setelah main Mungkin beberapa menit Tiga menit Itu saya sudah selesai Gitu Ya begitu saja caranya Nah Saya tanya loh mas Istrimu itu puas enggak? Ya saya tidak tahu Ya tapi sempat istrinya ngomong Kalau kecewa akan hal ini Masa sedikit doang Kamu yang enak Saya yang enggak enak Itu kata istrinya Nah disini saya simpulkan bahwa Mas Mas salamu satu Ejakulasi dini Bisa diobati Ki Bisa diobati Pakai obat-obatan ya Ki Kalau obat saya sendiri gini Kalau ejakulasi dini Itu lebih baik jangan menggunakan obat Nah ketergantungan nantinya Ya jadi Solusi yang saya berikan Kepada menurut saya itu Pada saat itu saya kasih Sebuah pegangan batu mustika Ya mustika ini digunakan untuk Kekuatan di atas ranjang Apakah ada Ki? Ada Ya untuk teman-teman yang mau Cari tahu mustika apa ini Langsung hubungi saya Nomor saya ada di atas sini Ya Langsung hubungi Ki saya mau tahu Mustika yang digunakan untuk Kekuatan di atas ranjang Nah itu langsung saya sebutkan nanti Begitu Saya ingat Langsung saya berikan mustikanya Saya ada tata caranya Mas ini kamu gini Kamu gini Kamu gini Semuanya harus dilakukan Sesuai urut-urutan Kemudian ketika kamu Berhubungan intim dengan istri kamu Saya ajari tata caranya Loh kok Bagus ngajari cara Berhubungan intim itu gimana? Di dalam budaya Jawa Ada asma ragama Jawa Itu adalah ilmu Bagaimana kita Menjadi seorang lelaki yang perkasa Dan dikagumi banyak wanita Maka tidak heran Kenapa raja zaman dulu Selirnya banyak Dan dia tetap kuat Saya punya ilmunya Nah salah satunya Dengan cara Saya berikan pegangan Kemudian saya berikan arahan Gimana caranya menjadi pria perkasa Itu yang saya ajarkan kepada murid saya Dan beberapa bulan setelah digunakan Si murid saya ini Ada kabar baik Bahwa apa? Tidak jadi pisah Tidak jadi bercerai Istrinya yang dulunya Kayak Gimana ya? Dia ngambek Nesu Nesu karena apa? Tidak puas Dalam hubungan asmara Di atas ranjang ini Tidak puas Akhirnya apa? Hal kecil Menjadi hal besar Dia tidak puas Kemudian dia mencari Yang namanya Pelampiasan Pelampiasan kalau hanya chatting saja Itu tidak masalah Yang bahaya apa? Kalau dia kurang puas dengan Anda Cari pelampiasan di luar Gimana nasib Anda? Gimana rasanya sakit hati Anda? Begitu Itu yang membuat kalian Ya harus Suku-suku Masalah kecil harus segera diselesaikan Intinya itu ya Saudara-suku semua aja Semoga apa yang saya sampaikan Di dalam video ini Menjadi manfaat Menjadi wawasan baru Untuk teman-teman semuanya Ya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!